Selamat datang kembali di channel saya Nah ini dia langsung aja Contoh cek rekamannya disini Sampingi staff keuangan Biar drivernya ini Bener sesuai dengan Apa yang kamu kasih ini Nomor rekeningnya Harus ada bukti transferannya Gitu loh Paham kan? Aku bilang ya gak apa-apa Aku bilang gitu Nah kalau bisa sekarang juga Aku berangkat driver uangnya Biar perjalanan aku kan Kurang lebih 3 jam 3 jam lagi kamu udah pegang uangnya Gitu loh 29 juta Nah untuk 3 nomor ini kan Bakal diganti RUG 500 Biar gak bolak-balik ke kota Bisa kan? Ya aneh banget Harus bilang aja sama atas Rasanya Pak ini kan untuk uji coba Kalau namanya uji coba Kan itu uji coba untuk kecepatan pengisian kan Kalau untuk kecepatan pengisian Poinnya kan dikecepatan Jadi gak harus 100 ribu Karena hanya untuk uji coba Gini Gak apa-apa Biar aku yang ngomong Yang bisanya berapa uji cobanya? 5 ribu 5 ribu yang Beneran ya? Iya 5 ribu kan uji coba gak masalah 5 ribu Iya gak apa-apa Gini-gini Rugi Iya Iya gini yang Gak apa-apa Ini uji coba kamu maunya 5 ribu Iya kan? Oh Nah Tapi terus terang Untuk ganti rugi 3 nomor uji coba 500 ribu itu Aku gak bisa ngasih loh ya Gak bisa mintakan dari kantor Jadi nanti aku kasih dari aku sendiri pribadi aja Iya Gitu aja ya Gitu aja ya Gak apa-apa ya Soalnya kan Tapi kan memang uji coba ini kan memang harusnya mintanya kan 100 ribu pilih kantor Iya kan? Tapi dia bilang ke aku Nanti saya ganti rugi 500 pak Dia bilang gitu kan Ya Gak apa-apa Gak apa-apa aku bilang gitu Gitu gak usah Kalau misalnya uji coba itu gak perlu diganti Yang penting kontraknya itu Kalau misalkan uji coba kecepatan 5 ribu gak usah diganti gak masalah Oh gitu ya Iya Gitu gak apa-apa Gini yang Untuk nomor uji coba jaringan Tadi kan aku udah mintakan ke kantor Iya kan Nah Ini aku SMS-kan ke sayang Saya ngisikan sesuai budget kontranya Atau gimana Oh gak bisa ya Untuk 100 ribu yang Aku gak enak sama pihak kantor loh Masa ikri papahari sih Gak ada duitnya masalahnya Kalau ada duit ma Aku transferin aja Aku transferin aja Dari Ini dari mbanking Kalau ada duit Jangan 5 ribu nah Uji cobanya 5 ribu yang penting itu Itu adalah kecepatan Kalau namanya uji coba itu Gak harus persis gitu Gak harus persis Yang penting itu Poinnya Poinnya Kecuali Iya Beginilah yang Beginilah yang Masut aku itu Disini kan Untuk tiga nomor uji coba jaringan Itu kan Masukkan ke komputer kantor Ada alat durasi kecepatannya Iya kan Nah takutnya pihak kantor itu Nanti kamu kalau ngisiin 5 ribu 10 ribu 50 ribu Per nomornya Nah nanti yang Dilihat disini Kecepatannya itu beda Gitu loh Nah waktu untuk pengisian Lu langsung telpon sama Telekomsel SL SL Kan ada nomor operator Atau tinggal Bilang bu Ini untuk pengisian Apakah ada perbedaan 5 ribu 1 ribu Gampang Zaman sekarang Gak perlu Ribet Gak ada Kecepatan-kecepatan Beda Gak ada Semua bisa disanyakan Langsung ke call center Ini Rumahku deket Grapari Langsung bu Telekomsel Kecepatan Sama gak Pasti mas Sama gitu Makanya Coba aku tanyain dulu Enaknya gimana Nanti aku telefon lagi Soalnya biar aku Konfirmasi Biar gak ambil Kebetulan Saya Gitu Akunya Misalnya berapa Berarti 5 ribu Uji coba jaringannya 5 ribu 5 ribu Ya udah Nanti aku coba Ngomong sendiri Tapi gini ya Nanti kalau gak ada Uang untuk Ganti rugi Nanti aku Sendiri yang ganti Ya Paham kan Biar Biar Kan Masa 5 ribu Mintakan dirugi 500 Kan gak enak Gitu loh Biar aku yang ngomong Sama biar kantor Ya Tidak diganti Rugit juga Kalau cuma 5 ribu Oke Oke Ya sudah Kalau gitu Ini aku buatin Pengajuan dulu Aku ngomong sama kantor dulu ya Enaknya gimana Halo Halo Assalamualaikum Sayang Iya Halo Sayang Sayang Halo Dengerin aku Tadi kan aku udah ngomong sama atasan Biar kantor Iya kan Tadi aku bilang 5 ribuan gitu pak Satu nomornya Gini-gini aku bilang gitu kan Karena biar kantor Mending gini aja pak Daripada Tiga nomor 5 ribuan Saya minta untuk Satu nomor saja Itu nanti Tetap Dengan nominal 100 ribu sesuai yang dikasih budget dari kantor Untuk yang di atasan Iya kan Tapi cuma satu nomor Gitu loh Paham kan Tapi lebih hanya Kurangnya dua nomor Tapi kan lu bapak tetap diganti rugi 500 Dia bilang gitu Tetapi tetap diganti rugi 500 Setelah pengisian Bapak Untuk calon sini Bapak Saya akan telepon Dan Bapak langsung berangkat Sekarang juga Trafer uangnya Nanti untuk kurangnya kan dua nomor Iya kan Nanti setelah aku transfer Kurangnya dua nomor itu Kamu isikan Gitu loh Paham kan Iya Tetap tapi Tapi kamu cuma satu nomor saja 100 ribu Bisa kan saya Tapi aku gak ada duit 100 ribu Boleh gak aku dipinjemi dulu 100 ribu Nanti Kalau setelah Bukan masalah aku pinjemin Gini loh Bukan masalah aku pinjemin Aku kan ngasih kamu 1 juta Biar aku bolak-gak bolak-balik ke kota Soalnya itu untuk laporan ke perusahaan Bahwa ada pengisian untuk kamu Untuk laporan Untuk pencairan dana Gitu loh Ibu 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 Kamu transfer aku dulu Bantuin 100 ribu Nanti Iya Hmm Gak paham Bapak sama orang ini Gini loh Maksud aku Kalau aku transfer ke kota 3 jam Mau gak kasih kamu 100 ribu gitu loh Maksudnya Gimana sih maksudnya Gini loh Kamu kan kesuluruh pinjemin aku Jangan kan pinjemin aku Bukan 1 juta Tapi aku harus ke kota 3 jam Biar aku gak bolak-balik ke kota Itu makanya diganti rugi 500 Nah ini tetapi akan tertidak Bapak tidak tiga nomor Satu nomor saja Satu nomor saja pak Tapi tetap saya ganti rugi 500 Jadi 28 juta Semuanya tepat Setelah pengisian itu satu nomor Nanti saya telpon Langsung Bapak berangkat Sekarang juga Nanti kalau istri Bapak Udah pegang uangnya Kurangnya kan 2 nomor pengisiannya Baru Bapak Suruh ngisiin lagi Gitu loh Ini buat laporan saja Untuk pencarian dana Gitu loh Satu nomor ini Tapi gak boleh Kayak gini loh Bukan nominal 5 ribu Tapi tetap dengan 100 ribu gitu loh Satu nomor saja Gak jadi 3 nomor gitu loh Oh jadi Gini aku jelasin Oh jadi tuh Maksudnya ini tuh Mau ada kontrak Pusat pengisian Sebesar 27 juta Ya kan Cuma syaratnya Untuk ngetes sinyal Itu Tempatnya Aku suruh transfer dulu Pursa Bukan Bukan transfer Suruh transfer Untuk uji coba jaringan ini Kan memang uang dari kamu Untuk laporan Iya kan Untuk uji coba dulu Iya satu nomor Jadi satu nomor 100 ribu Tapi tetap diganti rugi 500 Nanti setelah aku transfer uangnya Iya kan Biar aku gak boleh balik ke kota Kan kurang 2 nomor Banyak banget dong Lumayan Kan Bukan Tetap 3 nomor Cuma kamu isikan 1 nomor dulu Untuk laporan Untuk pencairan dana Gitu loh Paham kan Nah kurangnya nanti 2 nomor Setelah aku transfer uangnya Kamu isikan kurangannya Paham gak aku ngomong? Paham Nah ini kamu bisa gak Untuk 1 nomor Jangan 3 nomor 5 ribuan Tapi kalau bisa Satu nomor Satu ribu Coba aja kirim nomornya Yang mana Satu nomor saja ya Iya coba dikirim ya Yaudah ini aku Tenggak ayo Aku SMS kan aja ya Nomornya ya Saya Oke Oh yaudah Halo Sampai teman Iya Iya Itu nomornya Satu nomor Sudah aku SMS kan Sudah masuk belum Iya Udah masuk Nah itu kan Apa Di provider Perkomselnya Kata pihak kantor Gak apa-apa Suma satu nomor itu Dulu pak Nanti kekurangannya 2 nomor Bapak nanti kasih Kalau setelah uangnya Ditraksikan Itu aja Oke Berarti ini tuh Berarti aku kasih Nomor Berarti aku ini Kirim pulsa 100 ribu Habis itu aku dapat Dapat kontrak ya Dapat kontrak pulsa Iya Soalnya kan itu Buat laporan Untuk penjagaan Dana Gitu loh yang Tadi Tapi tetap Nanti kamu itu Bakal dikandungi 500 Biar tetap sesuai Dari sini Yang di profesional Sini 28 juta Semuanya Gitu loh Berarti nanti Nanti Dapat transferan Duitnya 28 juta Ya kan 28 juta Kan 200 135 Dikali 200 Kan 27 juta Ya kan Nah untuk nomor Uji coba jaringan Tiga nomor Kan diganti Ruki 500 Tapi saya Isikan satu nomor Dulu itu Yang penting Buat laporan Ya kan Nah Ditambah uang Sebagai tanda Terima kasih Dan bantuin kantor Itu uang capek lah Ibaratnya Uang bensin lah Itu dikasih 500 Dari pihak kantor Itu loh Jadi 28 juta Semuanya Paham kan Iya Ini dari PT Pertambangan Ya Iya Yang Itu kamu mau Isi inputnya Dimana Langsung dari Aplikasi Itu PT Pertama Hukumnya PT Apa Pama Yang Apa Aku Ditama Perada Yang Di Namanya Apa Rastafiro Pama Perada Yang Oh Oke Ya gini Yang Itu nanti Jangan lupa Buktinya Kamu kirimkan Gue aku Gitu aja Gak apa-apa Ya Ya Yaudah Kalau setelah pengisian Konfirmasi ke aku Ini aku langsung Ke staff Komongan dulu Untuk penjaraan dananya Ya Aku suruh Hitung sendiri uangnya Oke Itu pulsa biasa loh Yang reguler loh Satu setibu loh Bukan pulsa internet loh Ya Ya Yaudah Kalau gitu Abis ngisiin Kabarin ya sayangnya Nomor kamu udah Aku kasihin 4 tahun ini kok Yang ngecek langsung 4 tahun ini sendiri Jadi nanti Kalau setelah pengisian Ditepon 4 tahun ini Oke Ya Semoga Halo Halo Apakah pulsa nya Sudah masuk Ataukah belum Kamu gak ada pengisian Kalau sudah masuk Gimana Lah aku lagi coba Pengisian Kalau komsel Soalnya kan Kamu Tadi kan Bilangnya Udah Udah masuk Belum Aku tanyakan Keatasan kan Langsung Dilihat Gak ada Pak Gak ada Prosesan Kalau ada Prosesan Masih Proses Kita akan Tahu Gitu loh Tapi kalau gak ada Prosesan Berarti belum Wisiin Dia bilang gitu Ini lagi proses Tapi kok itu Itu di PT PAMA Kebetulan kan temen aku Ada di PT PAMA Ini alumni ITB Yaudah Anjing Anjing kamu Banyak Banyak Ngomong Palah Kamu Banyak Banget Baik Raimu Wala Haram Nah itu Nah itu dia Contoh Dari beberapa Rekaman Panggilan Masih ada Banyak Panggilan Lain Cuma Ini untuk Dipersingkat Aja Intinya Ketika Kalian Ada Penawaran Barang Mau Dikasih Barang Dari Barang Barang Yang Mewah Yang Gak Masuk Akal Please Kalian Stop Aja Karena Itu Modus Modus Cinta 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 Atau Mau Kasih Kamu Proyek Yang Itu Gak Masuk Akal Banyak Jangan Sampai Kalian Keluar Duit Untuk Penipu Terima Kasih Sudah Mendengarkan Dan Sudah Menonton Semoga Video Ini Bermanfaat